Kampu Mata Kuliah Pasar dari sini. Selamat malam Ibu Yohana. Selamat malam untuk para pembicara. Dan juga tak lupa, Pak Mika Susanto, selaku penanggap materi kita pada Art Marketing Talk ke-14 ini. Selamat malam Pak Mika, apa kabar? Selamat malam, malam. Sehat? Alhamdulillah. Dan tentunya juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman, baik dari kampus isi maupun dari luar. Terima kasih juga sudah hadir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pulung Rahar Janto dari Prodi Tata Kelolas ini. Saya di sini sebagai MC acara. Baik, demi lancarnya keberlangsungan acara ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Baik, cukup. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Jurusan Tata Kelola Seni Isi Yogyakarta, Pak Trisna Pradita, dipersilakan untuk memberi sambutan. Iya. Terima kasih, Mas Pulung. Bisa mendengar suara saya? Bisa, lancar. Aman ya. Oke, baik. Saya kaget, karena ternyata MC-nya kok lancar sekali. Wah, ada senior turun gunung. Jadi, ini sudah pasti oke dan sudah pasti lancar. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya mewakili jurusan mengapresiasi para teman-teman yang sudah mempersiapkan ini. Teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen yang selalu setia menemani. Ada Pak Mika, Bu Yohana. Bu Yohana yang selalu, wah ini art marketing talk. Wah, Pak Mika yang selalu mendorong. Jadi, salah satu cara dalam proses pembelajaran yang menarik adalah meregang diri. Jadi, ada Maxwell itu bilang, manusia itu bisa berkembang seperti karet. Jadi, ditarik, maka dia meregang. Ketika meregang, kapasitasnya naik. Nah, sama seperti teman-teman. Diberikan pressure, harus presentasi di depan publik, harus mempertanggungjawabkan apa yang dipelajari, dan ini menjadi tekanan tersendiri. Yang saya tahu pasti tidak mudah juga buat teman-teman, karena ini proses pembelajarannya. Tapi, saya percaya selepas acara ini, kepercayaan diri teman-teman pasti akan naik, respon teman-teman terhadap literasi juga pasti akan naik, pengetahuannya akan naik, dan juga pertanggungjawaban akademisnya pasti akan, wah, sudah berhasil mempresentasikan satu bagian yang dipelajari kepada publik, ada tanya-jawab nanti, ada diskusi, dan itu akan memperkaya kajian kita di masa depan, dan apa yang dipelajari teman-teman sekarang. Demikian dari saya, sekali lagi selamat, selamat belajar, selamat berproses, sukses untuk acara malam hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC senior kita. Mantap. Terima kasih banyak Pak Dita. Baik, selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Johana, selaku dosen pengampu mata kuliah pasar dan seni. Ibu Johana, dipersilakan untuk memberi sambutan. Oke, terima kasih, pulung, selamat malam. Bapak, Ibu, teman-teman, semua yang ada di Zoom Meet ini, terima kasih, sudah berkenan untuk hadir kembali di program Art Marketing Talk yang ke-14. Jadi, teman-teman di luar program jurusan Tata Kelas Seni, jadi ini sudah ke-14 kali kita mengadakan Art Marketing Talk. Terima kasih, benar, kata Pak Kajur tadi, Pak Dita ya. Waktu GR saja tanpa koma, Pak Dita. Semua lancar. Ternyata sudah punya masternya sendiri-sendiri di bidang masing-masing. Teman-teman, kita enggak usah tegang, kita santai saja. Bagi presenter, kita hanya sharing ya, berbagi ilmu, membedah suatu buku, dan kita bisa dengan leluasa, nanti ada forum diskusi atau tanya-jawab. Jadi, relax saja, tidak usah tegang, karena kita semua sama-sama belajar. Mengulik buku-buku yang mungkin tidak semua sudah terbaca oleh kami-kami juga, kami juga belajar. Itu saja ya, teman-teman. Terima kasih. Semoga ini jadi ajang diskusi. Ada follow-up nanti setelah pertemuan AMT ini. Ada follow-up yang akan dipandegani oleh Pak Kajur. Jadi, lebih mendalam lagi tentang bagaimana mengulik art marketing ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC kita, Mas Pulung. Silahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Johana atas sambutannya. Sebelum kita mulai diskusi malam ini, saya akan memberikan sedikit info terkait diskusi malam ini. Jadi, diskusi ini akan kita bagi menjadi empat sesi. Di sesi pertama, ada pemaparan materi. Kemudian dilanjutkan diskusi dengan penanggap. Kemudian ada sesi tanya-jawab. Kemudian akan ada penutup. Baik. Selanjutnya, materi art marketing ke-14 ini akan dipandu oleh rekan saya Vivian sebagai moderator. Vivian, silahkan. Baik. Terima kasih, Mas Pulung. Baik, selamat malam kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah menyempatkan waktu dari hidup tukung kesibukan, pekerjakan, tugas kurya, dan lain sebagainya untuk dapat berpartisipasi pada art marketing talk malam hari ini. Sebelum memulai, izinkan selamat menikmati perkenalkan. Saya Dorotwa Findra Kirana, terhadap dipandu Vivian, saya mahasiswa angkatan 2022. Saya di sini selaku moderator yang akan membawa jalannya acara ke depan. Saya akan sedikit memberi informasi tentang apa itu art marketing talk. Art marketing talk merupakan sebuah forum diskusi bedah buku tentang marketing seni. Art marketing talk juga merupakan sebuah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa, khususnya rata kolah seni dalam mata kuliah pasar dan seni. Art marketing talk ke-14 pada malam ini akan membedah dua buku. Buku pertama berjual Produksi Program TV Drama Management, Produksi dan Penulisan Naskah oleh Anton Mabru Rikaen, dan buku kedua berjudul Bisnis Desain oleh Suryanto Rustan. Mungkin teman-teman sudah penasaran dari isi buku tersebut, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita akan sekelah memulai acara ini. ya ini bedah buku art marketing talk ke-14. Buku pertama berjudul Produksi Program TV Drama Management dan Penulisan Naskah oleh Anton Mabru Rikaen. Buku ini menarik karena membahas langkah-langkah dari awal sampai akhir produksi acara TV dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga siapapun bisa menghasilkan konten berkualitas tinggi yang sesuai standar syaran. Cukup menarik ya. Baik, untuk mungkin untuk lebih jelasnya lagi tentang isi buku, saya akan serahkan kepada Rahman Rifki dan Dira Isfalana selaku pemateri. Mereka berdua merupakan mahasiswa aktif S1 Tata Kelola Seni Isi Yogyakarta. Baik, kepada keduanya di persilahku. Baik, terima kasih Vivi. Selamat malam Bapak, Ibu, dan dekan-dekan semuanya. Terima kasih atas kehadirannya dalam Art Marketing Talk pada malam hari ini. Mohon izin Bu Yana, Kamike, dan Pak Nita. Pada kesempatan ini, buku pertama yang kita ulas adalah buku yang ditulis oleh Anton Mabruri KN berjudul Program Produksi TV Drama, Manajemen Produksi, dan Penulisan Naskah. Buku ini menyajikan panduan menyeluruh dari manajemen produksi hingga penulisan naskah. Serta beliau menguraikan secara detail setiap tahap produksi, dari tahap produksi hingga pasca produksi. Namun, pada kesempatan ini, kami berfokus membahas pada bab yang berkaitan dengan pemasaran, sesuai dengan tema acara malam hari ini, yaitu Art Marketing. Kami harap diskusi ini dapat menambah wawasan kita sekaligus menginspirasi dalam memahami proses kreatif di balik layar program TV dan drama. Sebelum itu, perkenalkan berikut tim di balik pembahasan buku pada malam hari ini, yaitu ada Frily Astira, Dorothea Kavindra, Rahman Tipki, Dira Eswalana, dan Adi Sakina. Berikutnya, yang berjudul Program Produksi TV Drama, Manajemen Produksi dan Penulisan Naskah, ditulis oleh Anton Maburi KN, diterbitkan pada tahun 2018 oleh PT Gramedia Widya Sarana dengan 350 halaman. Selanjutnya, berikut profil penulis buku ini, yaitu Anton Maburi KN, beliau yang merupakan penulis dan praktisi di bidang produksi TV yang sudah malang minta di media penyiaran Indonesia. Bukan hanya berpengalaman menulis naskah dan juga menusun panduan produksi secara televisi, namun beliau juga menjadikan bukunya sebagai referensi bagi orang yang terjun di dunia ini. Pada bukunya, beliau membahas langkah-langkah dari awal hingga akhir produksi acara TV dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga siapapun bisa menghasilkan konten berkualitas tinggi sesuai dengan standar siaran. Berikutnya ada alasan mengapa kami memilih buku ini. Kami memilih buku ini karena buku ini membahas mengenai marketing sebuah film dan juga televisi, di mana topik ini berkaitan dengan tema dari art marketing talk ini sendiri. Pada buku ini, juga membahas mengenai manajemen produksi yang menjadi strategi penting untuk meningkatkan pemasaran karya seni, mulai dari pemasaran hingga peluncuran yang bisa menaik minat audiens. Sekaligus, buku ini juga menjadi ajang latihan bagi kami untuk mendapatkan ilmu dalam mengambil peran manajerial film dan televisi. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu dibalik layar kepada hasilan film dan televisi. Seperti yang kita tahu, terdapat beberapa produksi proses film dan televisi, yaitu penyusupan produksi sepertif program proposal dan juga kontrak kerja. Kesuksesan dan keberhasilan sebuah film tentunya terletak pada kedisiplinan kita dalam membuat dan menerapkan proposal atau desain produksinya. Kontrak kerja juga menjadi bagian dari alternatif dalam menerapkan kedisiplinan tersebut. Pentingnya hal tersebut diperhatikan diperhatikan karena mendorong berjalannya strategi pemasaran yang dapat dilihat orang dengan proposal yang akan kita tuju. Untuk itu, berikut ada isi proposal, contoh-contoh isi proposalnya dan kontak kerja pada slide ini. Berikutnya, pembahasan mengenai marketing akan lebih lanjut dibahas dalam topik ini di mana terdapat faktor-faktor yang membuat marketing sebuah film itu dapat berjalan seperti ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini menjadi salah satu pijakan utama karena bidang industri kreatif ini terdapat di kategori ekonomi kreatif. Tentunya dalam mengubah tatanan suatu konsep berpikir akan memperoleh sebuah karya film. Industri kreatif di Indonesia didefinisikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan. Serta lapangan kerja melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Yang kedua, menyiapkan promosi dan juga merchandising. Ditekah ketatnya persaingan industri film pada saat ini strategi promosi yang kreatif menjadi kunci untuk menarik minat penonton. Beberapa cara yang efektif untuk meningkatkan minat penonton yaitu pertama tentunya membuat teaser atau trailer. Cuplikan singkat ini membangun rasa penasaran dan juga memberikan gambaran cerita untuk menarik minat penonton. Teaser di gambar saat ini sudah lekat dengan film karena berkembangnya teknologi seperti media sosial. Mereka membagikan teaser-teaser tersebut di media-media yang tersebar. Yang kedua, berkreasi dengan merchandise atau promo kit. Produk seperti kaos, poster, menjadi media promosi yang menghubungkan penonton dengan film dan menarik minat. Karena sekarang banyak film juga yang memberikan banding terhadap pembelian tiketnya seperti konten eksklusif, poster eksklusif yang terdapat beberapa hal yang menaik seperti tanda tangan para aktornya. Yang ketiga, membuat press conference atau press release. Acara ini meningkatkan exposure media dan juga memperlewas jangkauan audiens. Terlebih pada saat press conference ini menjadi ajang promosi yang mengundang para reviewer film untuk mengajak audiens mereka menonton film ini. Dengan ketiga strategi di atas diharapkan banyak penonton yang lebih tertarik sehingga banyak orang yang meningkatkan rating pada penjualan film tersebut. Selanjutnya ada melihat peluang pasar. Tentunya penting bagi produser dalam melihat peluang pasar untuk program TV ini dengan memperhatikan beberapa aspek di dalamnya. Yang pertama sesuai dengan keinginan pasar. Nah untuk film atau drama TV ini dikembangkan berdasarkan tema, genre, cerita, dan juga pemilihan aktor yang disesuaikan dengan kebutuhan serta keinginan pasar itu sendiri. Berikutnya perkembangan industri film yang belum stabil. Industri film ini masih dalam tahap perkembangan dan sepenuhnya menguntungkan. Tantangan itulah yang masih mempengarai keberlanjutannya. Sehingga keuntungan yang didapatkan belum stabil atau belum pasti. Ada selanjutnya durasi episode drama TV. Untuk drama TV biasanya memiliki minimal 13 episode dalam satu musim. Perpanjangan kontraknya ini berkantung pada rating atau popularitas drama tersebut. Semakin lama drama tersebut tayang maka semakin banyak juga yang maka penonton yang tertarik pada drama tersebut. Ini menunjukkan bahwa kelayangan tersebut sangat bergantung dengan positif para penonton. Yang terakhir ada peluang pasar dalam berbagai format film. Baik film panjang, drama TV, mempentingkan atau film pendek umumnya lebih mempentingkan idealisme kreator daripada menargetkan audiens secara langsung sehingga memiliki cenderung pasar yang lebih terbatas. Pentingnya untuk menentukan format film tersendiri untuk suatu pasar yang lebih spesifik. Karena itu di slide berikutnya ada membidik segmentasi penonton. Memidik segmentasi ini dikategorikan seperti faktor demografis atau seperti usia jenis kelamin antisitas pendapatan dan juga pendidikan. Berikutnya ada faktor psikografis seperti gaya hidup nilai sikap keterampilan dan hobi. Remaja dan anak-anak seringkali menjadi target utama karena konsumsi hiburan mereka yang masih tinggi. Terakhir ada tema yang populer seringkali digunakan adalah tema cinta mistik serta kemewahan meskipun idealnya penonton perlu diberi banyak varian tema untuk dipilih. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Yadur Ahmentiki silahkan. Oke terima kasih Dira atas kesempatannya baik selanjutnya saya akan membahas mengenai materi memidik segmentasi penonton. Nah pada materi ini rating dan share merupakan poin penting dikarenakan dapat menentukan kesuksesan program dan jumlah iklan yang diterima stasiun TV. Nah untuk yang pertama rating pemirsa adalah presentase yang mewakili perkiraan jumlah penonton program televisi adat jumlah populasi televisi yang dipresentasikan. Untuk rumus ratingnya seperti berikut presentasi jumlah penonton suatu program televisi di populasi televisi. Selanjutnya untuk yang share share adalah presentasi jumlah pemirsa atau target pemirsa pada ukuran satuan waktu tertentu pada suatu stasiun televisi. terhadap total pemirsa di semua stasiun televisi. Untuk rumusnya share berikut presentasi pemirsa di semua stasiun pada beberapa situ tertentu. Selain itu terdapat pula perubahan tren yang dipengaruhi oleh penonton yang beralih ke televisi streaming karena fleksibilitas konten didukung oleh akses internet. jadi dapat disimpulkan meskipun masih digunakan metode rating dan share akan berubah seiring peralihannya ke TV streaming. Next Nah masih di materi midik segmentasi penonton selanjutnya terdapat metode pengontrolan program TV ala KPI. Untuk klasifikasi konten KPI yang pertama ada SU atau semua umur yaitu di atas 2 tahun. yang kedua ada prasekolah yaitu usia di atas monaf yaitu usia 2-6 tahun. Yang kedua ada A untuk anak yaitu usia 7-12 tahun. Selanjutnya ada R atau remaja yaitu usia 13-17 tahun. Selanjutnya ada BO atau pimpinan orang tua untuk usia 2-17 tahun sesuai klasifikasinya yaitu ada pertama P atau prasekolah yang kedua ada A atau anak yang ketiga ada R atau remaja dan yang terakhir ada dewasa untuk usia 18 tahun ke atas ditayangkan pada pukul 21.30 hingga pukul 3 pagi dapat dilihat pada contoh tayangan salah satu kartun berikut logo klasifikasi berdasarkan huruf ini dapat ditemukan pada sisi bawah layar paling tinggir pada kartun Upin-Ipin ditampilkan logo RBO ya ini remaja pembinaan orang tua mengapa tidak logo A atau logo anak karena seperti yang kita tahu Upin-Ipin ini kan kartun ya karena pada kartun tersebut terdapat nilai-nilai pembelajaran yang perlu pembinaan orang tua gitu oke untuk selanjutnya terdapat dasar hukum yang diatur dalam pasal 21 pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3 SPS pada tahun 2012 dan yang terakhir terdapat pertimbangan etika nah pada poin pertimbangan etika para produsen harus memperhatikan klasifikasi ini untuk menjaga etikanya bukan hanya untuk mengejar rating tertinggi oke next nah materi berikutnya dan menggunakan timing pasar yang tepat cara menggunakan timing pasar yang tepat ya ini dengan cara yang pertama menyesuaikan dengan momen atau peristiwa khusus nah penting pentingnya merilis film di waktu-waktu yang strategis seperti menjelang liburan panjang atau hari besar tertentu yang secara alami dapat menarik lebih banyak penonton karena mereka memiliki waktu luang yang lebih banyak untuk menonton film tersebut selanjutnya poin yang kedua adalah menentukan waktu rilis berdasarkan target penonton untuk menentukan waktu rilis program itu berdasarkan karakteristik dan kebiasaan target penonton untuk memaksimalkan daya tariknya misalnya program untuk anak-anak dan program untuk remaja idealnya dirilis saat liburan sekolah oke next untuk materi selanjutnya ada daya tarik penonton nah untuk mempunyai daya tarik penonton berikut ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan nah paling pertamanya faktor penentu ketertarikan penonton ketertarikan penonton tidak hanya bergantung pada ceritanya tetapi juga pada aktornya aktrisnya dan sutradara yang terkenal yang memproduksi sebuah film tersebut itu juga mempengaruhi ketertarikan penonton pada tayangan tersebut yang kedua ada fanatisme bintang nah penonton sering dipengaruhi oleh rasa fanatik terhadap artis atau aktor atau bahkan sutradara favorit mereka nah poin-poin tadi juga salah satu cara agar mempengaruhi keputusan para penonton untuk menonton tayangan tersebut lanjut di poin ketiga ada pentingnya promosi promosi ini bisa melalui media atau rekomendasi dari orang lain tahapan promosi ini juga memiliki dampak yang besar bagi suatu tayangan ya karena promosi itu menarik calon penonton untuk poin yang keempat ada daya tarik bintang dan nostalgia nah film-film dengan artis yang memiliki nilai jual tinggi atau memanfaatkan unsur nostalgia seringkali lebih sukses di pasaran dikarenakan para penonton itu biasanya seringkali ingin merasakan vibes kembalinya dari unsur nostalgia film-film tersebut ada juga contoh-contoh film sukses itu yang pertama ada AADC atau ada apa dengan cinta yang dirilis tahun 2002 film ini sukses menarik perhatian karena dianggap sebagai film gaul di kalangan remaja pada masanya sementara ada AADC 2 yang dirilis tahun 2016 film ini itu membangkitkan perasaan nostalgia melalui reoni para pemainnya di film selanjutnya ada Habibie dan Ainun yang dirilis tahun 2012 film ini menarik minat karena menggambarkan tokoh bersejarah yaitu kisah hidup dari Bapak Presiden ketiga Indonesia Bapak B.J. Habibie selanjutnya ada film WarCop DKI Reborn yang dirilis tahun 2016 film ini jadi sangat populer dengan daya tarik nostalgia karena karakter legendarisnya yaitu ada Dono ada Casino sama ada Indro juga oke next selanjutnya ada produksi nah untuk kualitas produksi ini memiliki faktor-faktor utama diantaranya berupa kemasan daya tarik dan jangkauan berikut penjelasannya untuk yang pertama ada film sebagai produk pasar seperti barang dagang lainnya film dijual ke publik dengan mempertimbangkan bagaimana tampilannya seberapa menarik isinya dan seberapa luas akses penontonnya yang kedua ada kemasan film untuk poin ini merupakan tampilan keseluruhan yang menyangkut kualitas gambar kualitas suara serta desain editing yang harmonis untuk menjaga kualitas film tetap bagus untuk poin yang ketiga ada daya tarik atau rasa film poin ini terletak pada cerita yang mampu menyentuh atau memancing empati serta emosional dari para penonton untuk yang keempat ada daya jangkau daya jangkau atau akses bilitas berhubungan dengan ketersediaan tempat pemutaran dan platform di mana film bisa ditonton contohnya seperti bioskop atau event pemutaran film dan lain-lain untuk poin yang kelima ada menciptakan kebutuhan penonton film harus dapat menarik minat audiens sehingga penonton itu merasa butuh atau tertarik untuk menyaksikan film-film tersebut untuk poin yang keenam ada contoh kesuksesan drama Korea drama Korea adalah contoh sukses di mana konsistensi dalam standar kualitas baik ceritanya maupun produksinya yang berhasil menarik perhatian masyarakat global selanjutnya ada pengaruh budaya Korea nah drama Korea memiliki dampak budaya yang signifikan terutama di kalangan anak muda yang kemudian banyak memiru gaya hidupnya fashionnya dan tren dari para tokoh dalam drama tersebut untuk poin yang terakhir ada unsur penting produksi film dan televisi kita harus memperhatikan dua elemen utama yang pertama ada elemen sinematik yaitu elemen yang mencangkup teknik audiovisual dan yang kedua adalah elemen naratif yaitu elemen yang mencangkup struktur dan alur jalanan cerita oke next nah kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari buku ini next untuk yang pertama kita bahas dulu kekurangan dari buku ini ya yang pertama kekurangan dari buku ini adalah genre dalam buku ini terbatas dalam buku ini hanya berfokus pada drama dan kurangnya variasi untuk poin yang kedua sedikitnya contoh praktis di buku ini terlalu teoritis dan kurangnya contoh kasus yang nyata untuk poin yang ketiga keterbatasan pemasaran di buku ini tidak cukup membahas strategi pemasaran konten televisi nah masuk ke kelebihan dari buku ini yang pertama buku ini fokus pada manajemen buku ini menggabungkan aspek penulisan naskah dengan manajemen produksi yang merupakan poin penting untuk kesuksesan program televisi untuk poin yang kedua ada informasinya itu praktis buku ini menyajikan konten yang relevan dengan praktik terkini di industri televisi dan mudah diterapkan dalam proyek nyata juga tentunya oke next nah masuk ke kesimpulan dari buku ini buku ini memberikan panduan praktis dan mendalam tentang produksi acara televisi khususnya drama buku ini menyoroti seberapa pentingnya manajemen produksi dan pemasaran untuk perfilman next oke sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan pada buku pertama ini apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator terima kasih banyak baik terima kasih terima kasih terima kasih kepada Rahman Riki dan Dira Esmalana selagi materi pertama dari buku yang pertama ini kita bisa simpulkan sedikit bahwa buku ini memberikan panduan yang praktis dan mendalam mengenai produksi acara TV dengan fokus khusus pada drama penekanan utamanya terletak pada pentingnya manajemen produksi dan strategi pemasaran dalam proses tersebut baik menarik ya lanjut tadi kita sudah bahas tentang buku tentang produksi program TV dan drama buku yang kedua kali ini juga menarik untuk diulas dengan judul bisnis desain oleh Suryanto Rusta buku ini menarik dibahas karena membahas berbagai aspek penting dalam bisnis desain termasuk cara memulai menghitung harga melalui proyek dan deadline serta perbandingan antara bekerja di perusahaan dan freelance selain itu buku ini juga mengupas etika dalam desain grafis penyajiannya yang menarik dengan gaya anak desain dilengkapi dengan bahasa ringan studi kasus yang nyata perhitungan sederhana serta ilustrasi warna foto diagram dan infografik menarik ya baik untuk ulasan lebih lanjut tentang isi buku tersebut akan dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Raflian Gumai dan Febrianta Jintin mereka merupakan mahasiswa aktif tata kelola seni S1 isi Yogyakarta kepada keduanya saya persilahkan terima kasih atas waktunya Vivian sebagai moderator baik Bapak dan Ibu yang terhormat atas kehadiran dan perhatian dari Bapak Ibu serta rekan-rekan semua yang mengikuti Art Marketing Talk ke-14 pada malam hari ini pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi lanjutan pada buku kedua yaitu buku bisnis desain oleh Suryanto Rustan sebelum memasuki materi buku ini menyajikan hasrat untuk memulai bisnis sendiri khususnya desain pencabaran dalam potensi karir dan peluang industri dengan berbagai kompleksitas seperti persaingan harga lalu ada persaingan kualitas layanan efisiensi pengolahan waktu efektivitas materi dan teknis eksekusi desainer memiliki kemampuan juga untuk membantu klien dan masyarakat dalam hal ini mengatasi masalah sosial dan lingkungan lalu di tim kerja dalam menggali informasi pada buku ini izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan teman-teman di tim kerja yaitu ada 10 berbagai disini ada identitas buku yang dimana disini berisi beberapa keterangan yang pertama desain yang kedua penulis Suryanto Rustan tahun 2015 penerbit PT Lintas Kres maji ISBN sesuai dengan nomor yang tertera jumlah halaman 191 next disini saya akan membacakan biografi penulis Suryanto Rustan adalah penulis pembicara penggir dan pembicara kumaster desain tahun 2013 ini telah menerbitkan 5 buku bisnis desain grafis ini adalah buku kelima karyanya bekerja sebagai desainer freelance sejak 2008 ia aktif memberikan seminar training talk show dan workshop di berbagai sekolahan perguruan tinggi dan perusahaan mengajar di desain komunikasi visual Universitas Taruman Negara dan Universitas Berita Harapan next alasan kami memilih buku ini karena memberi pemaparannya pertama mengupas aspek bisnis dalam desain yang kedua konteks pasar desain Indonesia yang ketiga teori dan praktik dan kelima next di daftar resi buku juga terdapat 7 buku pertama ada buku desain grafis yang kedua ada persiapan bisnis yang ketiga ada permanen yang kelima ada harga yang keenam ada waktu dan yang ketujuh terakhir ada isu bisnis pada bahan pertama yaitu desain grafis dalam dunia grafis lapangan perjalan desainer ini meliputi advertising agency branding agency digital printing web software developer company dan game developer company yang dimana desainer di dengan designer director lalu berkerjasama dengan ilustrasi di branding agency juga desainer berkonsultan dan tim yang mengaplikasikan brand ke dalam visual bentuk lalu disini ada digital printing yang dimana desainer bekerjasama dengan operator mesin dan percatatan mesin lalu disini ada software developer company yang dimana desainer bekerjasama dengan programmer lalu ada production host dimana desainer bekerjasama dengan visual artist lalu bekerjasama dengan sutradara bekerjasama dengan penulis dan terakhir ada game developer company yang dimana desainer bekerjasama dengan game design lalu sound design dan pihak marketing next ini adalah beberapa contoh perusahaan graphic design agency dan publishing company part 2 yaitu persiapan bisnis tentu dalam persiapan bisnis kita memiliki tujuan nah tujuan bisnis bisnis komunikasi lalu ada networking dan yang buka kesempatan dan lain lalu ada portfolio dimana portfolio itu menarik lagi desainer untuk karena peristiwa gagal dan keberhasilan seorang desainer dalam menangani masalah dan sosial dan solusi lalu kita ada branding itu juga penting lalu ada kepercayaan diri dimana itu agar lebih kreatif dalam tantangan industri yang terakhir ada membantu orangnya dalam hal ini untuk mengedukasi masyarakat next disini ada mindset designer designer menarik karena karena desainer terimbang dan rajin mengedukasi desainer dan klayar lalu di permanent Desainer menjadi Permanen di sebuah perusahaan Itu tentu Desainer terikat pada beberapa hal Yaitu peraturan perusahaan Dimana desainer diharuskan Berkerja dalam mikir Next Next Dan disini juga Umumnya jabatan itu Bersifat hirarkis ya Ada startup director Lalu associate art Lalu itu Apalagi ada junior art director Next Nah di bangku empat ini Yaitu adalah freelance Dalam persiapan desainer freelance Tentu Memiliki referensi seta minat Yang di mana Bidang terserah Seperti mempelajari Strategi marketing Dalam kontak kerja dengan klien Sesuai kebutuhan Di kesehatan Nah disini juga Relapse Terbagi menjadi dua tahapan Yaitu ada tahapan proposal Dan tahapan pengerjaan Dimana tahapan proposal ini Desain klien itu harus Paling Dan Hal proposal itu Dipresentasi Nah Pengerjaan ini Itu melakukan riset Habis itu presentasi desain Pengerjaan Selesai Dan Yang dimana ini juga Sangat diperlukan Pemasaran desainer Di media sosial Yaitu ada brand image Yang dimana Meningkatkan daya tarik klien Melalui promosi Setelah merek Lalu ada Word of mouth Dimana rekomendasi Dari klien efektif Dan tak percaya Maksudnya disini adalah Dari mulut ke mulut Lalu ada networking Untuk kolaborasi Yang dimana Desainer itu Perlu berkolaborasi Lebih luas lagi Di berbagai partner Tentu Dengan investors Subcontractor Vendor Komunitas Dan pemerintahan Next Untuk dibapak Harga ini Materi ini Akan dipaparkan Oleh Rakan saya Perlu danta ginting Untuk waktu Terima kasih Baik Terima kasih Saudara Rabian Bumai Sudah memberikan Kesempatan pada saya Untuk mengaparkan Materi selanjutnya Nah Ternyata saya akan Mengaparkan materi Pada bab lima ini Yaitu Pertimbangan Penetapan harga Mungkin orang banyak Berpikir ya Bagaimana cara Seorang desainer Menetapkan tarif Untuk sistem Jasa kerjanya Disini terdapat Dua cara Untuk menetapkan Bagaimana Sistem Penetapan tarifnya Pertama itu Non-fisik Dan Fisik Non-fisik sendiri Terdiri dari Tinggal kesulitan Waktu yang dibutuhkan Kualitas karya Persentasi Desainernya Ini masuk ke fisik 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 Tersebut Fisik Termasuk Dalam ukuran Bahan Banyaknya Kuantitas Oke Masuk dalam Faktor-faktor Yang mempengaruhi Tarif Poin pertama Biaya Dan pengeluaran Makin tinggi Biaya dan pengeluaran Maka makin Mahal Harga desainnya Kemudian Masuk ke Poin kedua Supply and demand Ini maksudnya bagaimana Maksudnya adalah Makin banyak yang Butuh Atau makin tinggi Tuntutan klien Maka makin Mahal Untuk jasa desainnya Kemudian Masuk ke Poin ketiga Persepsi konsumen Makin positif Persepsi konsumen Tentang Desain dan Desainernya Maka makin Mahal Harga desain Kemudian Poin terakhir itu Adalah Pesaingan Apa Makanan Dari poin terakhir ini Yaitu Makin Tinggi tingkat Persaingan Antar Antar Desainer Maka makin Murah harga Desain tersebut Slide selanjutnya Cara menetapkan Sistem tarif Nah Disini terdapat Dua cara Untuk menetapkan Sistem tarif Yaitu Ada tarif per jam Ataupun tarif per proyek Di slide ini Saya akan Mengaparkan Bagaimana Cara menentukan Sistem tarif per jam Ada empat Cara Menentukan Holi rate Atau tarif per jam Di tiap Desainer Yaitu Pertama itu Menghitung Semua pengeluaran Dalam setahun Kemudian Menghitung Build course Dalam setahun Hitung tarif Berdasar per jam Sebelum Laba Dan menampakkan Laba Pertama Tarif per jam Bagaimana Selanjutnya Ya Sekarang kita masuk Kedalam Flat rate Atau Sistem proyek Flat rate Ini sendiri Merupakan peningkatan Dari hold rate Tarif per jam Disini terdapat Sudi kasus Contoh Seorang desainer Mendapat Suatu proyek Dimana Proyek ini Dia memakan Dimana Proyek ini Dia memakan Sekitar 100 bill horse Atau jam Jam kerja 100 bill horse Itu terdiri Mulai dari Meeting Reset Wancara Surpasi Dan lain-lain Dimana Contoh Kita menetapkan Sang desainer Ini Memiliki tarif per jam Itu 60.000 100 Jam bill horse Dikalikan 60.000 Menjadi Total 6 juta Itulah Total Total Desain saja Belum termasuk Jika Sang Desainer ini Memakai Jasa Subkontraktor Contoh Subkontraktor Itu seperti Fotografer Ataupun Persetakan Simpelnya Kita ambil Total Keseluruhan Itu 12 juta Untuk Total Biaya Fotografer Dan Persetakan Jadi 6 juta Tambah 12 juta 18 juta Untuk Keseluruhan Biaya Suatu Tarif Project Next Strategi Lainnya Untuk Mendapatkan Keuntungan Desainer Bisa Desainer Bisa Menerapkan Strategi Produk Mix Yaitu Poin Pertama Optimal Product Pekerjaan Sampingan Dijual Sepaket Dengan Pekerjaan Utama Poin Kedua Product Harga Pekerjaan Utama Relatif Rendah Tapi Pekerjaan Tambahannya Ditinggikan Poin Terakhir Bunder Pricing Komponen Yang Dipaketkan Harganya Lebih Murah Dibandingkan Total Harga Komponen Yang Bisa Dibeli Satu Per Satu Kemudian Sistem Pembayaran Per Project Sistem Pembayaran Project Sistem Pembayaran Diatur Oleh Desainer Atau Dan Disetujuin Oleh Klien Serta Tertulis Secara Rinci Pada Sulat Projek Sistem Sama Disini Ada 4 Jenis Pembayaran Per Project Yaitu Poin Pertama Seluruh Pembayaran Dimuka Ini Maksudnya Bagaimana Ini Maksudnya Adalah Dimana Klien Akan Membayar Semua Biaya Desain Di Awal Project Dimana Desain Juga Belum Selesai Klien Akan Membayar Semua Project Ini Jarang Terjadi Karena Dianggap Tidak Adil Kemudian Masuk Kedua Seluruh Pembayaran Di Akhir Pekerjaan Ini Juga Jangan Terjadi Hampir Sama Dengan Poin Pertama Ini Lebih Diuntungkan Ke Pihak Klien Dimana Jika Seng Desainnya Telah Mengerjakan Desainnya Namun Pembayaran Di Akhir Ini Juga Dianggap Kurang Adil Jikapun Ada Pembayaran Sistem Seperti Ini Bisa Saja Klien Tersebut Merupakan Langganan Dari Desainer Kemudian Poin Ketiga Pembayaran Bertahap Ini Adalah Sistem Yang Sering Terjadi Antara Klien Dan Desainer Pembayaran Bertahap Ini Biasanya Dengan Sistem DP Sistem DP 50% Sistem DP Sepertiga Sepertiga Maksudnya Bagaimana Biasanya Kita Membayar Sepertiga Di Awal Sepertiga Di Akhir Sepertiga Di Tengah Dan Sepertiga Di Akhir Kemudian Poin Keempat Pembayaran Bulanan Sistem Ini Biasanya Ini Sang Desainer Mendapat Project Jangka Panjang Ataupun Sudah Mendapat Kontrak Dari Klien Gimana Nanti Sang Desainer Akan Mendapatkan Gaji Bulanan Dari Sang Klien Selanjutnya Waktu Waktu Dalam Mengerjakan Projek Projek Desain Seorang Desainer Harus Mempertimbangkan Jangka Waktu Jangka Waktu Yang harus Pertimbangkan Yaitu Aktivitas Yang perlu Dilakukan Dalam Mengerjakan Projek Serta Tambahkan Dengan Waktu Yang Dibutuhkan Subkontraktor Jika Ada Disini Ada Kasusnya Contoh Seorang Desainer Membutuhkan Waktu 40 Jam 40 Jam Itu Bisa Dibilang Terdiri Dari Reset Meeting Wansara Dan Lain Dimana Seorang Desainer Ini Memiliki Jam Kerja Perhari Atau 5 Jam Jadi 40 Jam Dibagi 5 Total Menjadi 8 8 Hari Untuk Pekerjaan Projek Jika Desainer Sebut Menggunakan Jasa Subkontraktor Dan Subkontraktor Itu Memakan Waktu 2 Hari Jadi 8 Hari Ditambah 2 Hari Jadi 10 Jadi Total Pengerjaan Projek Ini Adalah 10 Selanjutnya Selanjutnya Deadline Dalam Pengerjaan Desain Seorang Desainer Sering Diedakan Kata Deadline Deadline Yang Sering Diedakan Oleh Seorang Desainer Adalah Sebagai Berikut Yaitu Poin pertama Deadline Persejuan Dari Oleh Klien Kemudian Deadline Produksi Atau Persetakan Dan Deadline Materi Diterima Dari Klien Serta Kalian Adalah Pembajakan Pembajakan Plagiar Resme Efek Dari Pembajakan Plagiar Resme Ini Bisa Masuk Dalam Ranah Hukum Hukum Yaitu Tutup Menuntut Dalam Pengadilan Next Next Berikut Inelatif Design Supaya Masuk Demikian Saran Dari Tujuh Profesional Sukses Selain Berbagi Pengalaman Pribadi Penulis Menyertakan Teori-teori Bisnis Dan Pemasaran Dengan Cara Mudah Dipaham Baik Teman-teman Sebelum Memasuki Sesi Tanya Jawab Sesi Selanjutnya Adalah Sesi Tanggapan Yang Akan Dibahas Langsung Oleh Bapak Doktor Mika Susanto SSN Beliau Merupakan Korpor Di Magister Tetap Olah Seni Pasca Sarjana Sisi Yogyakarta Untuk Sesi Tanggapannya Saya Aturkan Kepada Bapak Mika Kepada Beliau Saya Persilahkan Oke Terima kasih Semuanya Yang Sudah Hadir Mendengarkan Obrolan Diskusi Malam Ini Kajian Kita Itu Lagi Ngaji Mengkaji Pasar Lewat Buku-buku Kebetulan Saya Ada Banyak Catatan Tapi Menarik Ada Dua Halaman Catatan Yang Sudah Saya Catat Menyingkung Dua Buku Tapi Yang Pertama Yang Ingin Saya Ungkapkan Saya Menjadi Jauh Lebih Kalau Ngikuti Beberapa Kali Art Master Tentok Sudah Berkali-kali Bukan Beberapa Kali Saya Sejak Awal Bersama Bu Yohana Hampir Setiap Waktu Setiap Lundu Itu Menyadarkan Kita Ada Ada Pada Situasi Yang Menarik Yang Pertama Melihat Bagaimana Pasar Itu Sendiri Jadi Mata Kulian Judulnya Pasar Dan Seni Bukan Mada Perkara Seninya Yang Paling Utama Tapi Bagaimana Pasar Itu Didekati Oleh Benda Seni Ataupun Dimasuki Oleh Benda Seni Sekaligus Juga Persepsi Yang Berikutnya Bagaimana Pasar Itu Didekati Dengan Model Model Yang Bervariasi Yang Menyebabkan Pasarnya Nah Itu Yang Disebut Dengan Pasar Seni Misalnya Kasus Festival Pameran Itu Sebagai Pasar Seni Jadi Pasarnya Tidak Kayak Pasar Tradisional Meringarjo Ataupun Pasar Modern Kontemporer Seperti Mall Tidak Tapi Kemudian Ketika Kita Nonton Pameran Kita Berada Pada Situasi Pasar Juga Yang Bingar Bingarnya Beda Meskipun Kadang Rame Atau Balai Lelang Pasar Banget Yang Orientasinya Memang Jual Beli Yang Tidak Ada Batas Apapun Kecuali Batas Etika Nah Ini Menyebabkan Mata Kuliah Pasar Dan Seni Selalu Menarik Apalagi Di Tata Kelola Saya Menyadari Betul Betapa Peluang Terutama Terutama Kita Semua Yang Berada Di Dunia Manajemen Seni Itu Hampir Bisa Dipastikan Kita Tidak Punya Tidak Punya Orientasi Yang Homogen Jadi Ketika Berada Di Pasar Kita Juga Harus Rendah Hati Menerima Berbagai Kemungkinan Ya Karena Sebab Itulah Maka Persoalan Pasar Dan Dinamika Di Dalamnya Itu Menjadi Jauh Lebih Dari Sekedar Apa Yang Kita Lihat Di Dunia Pasar Benda Benda Biasa Itu Yang Pertama Yang Kedua Adanya AMT Ini Membuka Banyak Hal Saya Kira Dari Dua Presentator Ini Kita Bisa Melihat Peluang Ketika Kita Masuk Ke Dunia Televisi Atau Dunia Desain Itu Dunia Yang Berbeda Dengan Dunia Seni Rupa Atau Seni Pertunjukan Teater Musik Tari Atau Pameran Seni Rupa Atau Festival Seni Apa Yang Khusus Sehingga AMT Ini Membuka Peluang Terhadap Berbagai Macam Dunia Yang Unik Serba Unik Saya Kira Saya Aja Yang Sudah Selama Ini Bergelut Dalam Dunia Pasar Seni Rupa Ketika Masuk Ke AMT Itu Rasanya Ini Kita Masuk Ke Dunia Baru Lagi Apalagi Ketika Melihat Teman Teman Mempresentasikan Persoalan Yang Berbeda Dari Yang Sebelumnya Ini Saya Kira Peluang Anda Untuk Bisa Membuka Diri Dan Masuk Ke Dalam Dunia Yang Berbeda Lagi Jadi Esensinya Saya Kira Menarik Bahwa Matah Matah Pasar Pasar Seni Ini Tidak Berada Di Satu Tempat Yang Tetap Anda Akan Bergerak Terus Menerus Tidak Boleh Hanya Perpikiran Mapan Sehingga Ada Ada Pertanyaan Film 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 Besar Bioskop Dan Sebagainya Jadi ini saya Persepsi Pertama adalah Kalau drama TV itu Salah satunya Sinetron Atau Fragmen Kalau zaman dulu Ada yang namanya Acara Fragmen Di TVRI Drama Penggalan Kisah Jadi tidak Panjang Sekali Setengah jam Sudah selesai Sekarang Hampir sulit Mencari Fragmen Drama Semacam Itu Membuat saya Masih Terngiang Ini buku Drama TV Atau drama Dalam konteks Film Besar Itu yang Menarik Yang kita Juga perlu Pahami Bahwa Dunia televisi Itu sendiri Kan agak Berbeda Dengan dunia Bioskop Atau movie Ataupun Film Besar Hari ini Televisi Masih Dipercaya Sebagai Salah satu Medium Yang penting Dalam berbagai Macam Hubungan Jadi TV Ini kan Mulai Ditemukan Tahun 1888 Kan Jadi Sudah lama Hampir Dua Dekade Dua abad Hampir Ya Dua abad Jadi Melihat peluang Ini Hari ini TV Sebagian Di antaranya Mungkin Dari Teman-teman Sudah Nonton TV Kali Ya Sudah Sudah Nonton Handphone Sekarang Meskipun Ada drama TV Jadi Yang disebut TV Hari ini Berubah Persaksinya Bukan Televisi Yang dimaksud Sebagai Benda Tetapi Televisi Sebagai Modus Modus Penyiaran Jadi Mungkin nanti Kita harus Menggali lagi Istilah apa Yang lebih tepat Lagi Untuk Mengartikulasi Televisi Itu sendiri Nah Konten Yang lain Yang menarik Adalah Hubungan Televisi Dengan Sektor Yang Lain Yang Tadi Sudah Disebutkan Sebagian Di antaranya Soal Ekonomi Kreatif Ini Memang Jelas Sekali Hubungannya Tetapi Ada hubungan Hubungan Lain Yang Mungkin Belum Disebutkan Oleh Penulisnya Atau Mungkin Teman-teman Yang Mempresentasikan Hubungan Televisi Dengan Promosi Kebudayaan Jadi Ini Mungkin Bisa Dikaji Lebih Lanjut Terkait Dengan Promosi Kebudayaan Promosi Budaya Pariwisata Dan Diplomasi Kebudayaan Lebih Tepat Lagi Nah Ini Mungkin Bisa Dijadikan Penelitian Lebih Lanjut Hubungan Yang Ketiga Yang Menarik Adalah Hubungan Televisi Dan Pendidikan Masyarakat Jadi Bagaimana Kemudian Manajemen Produksi Ini Juga Bisa Mengalihkan Perhatian Kita Bukan Hanya Pada Sektor Bisnisnya Sektor Jual-beli Transaksi Yang Bersifat Kapitalistik Tetapi Juga Harus Bisa Membuka Peluang Terhadap Pendidikan Masyarakat Ini Juga 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 Materi Penting Penelitian Berikutnya Siapa Tahu Nanti Dira Ataupun Kiki Bisa Membuka Peluang Itu Hubungan Manajemen Antara Pendidikan Masyarakat Televisi Dan Promosi Perbudayaan Nah Ini Saya Kira Akan Membuka Peluang Peluang Artinya Buku Ini Sudah Memberi Kisi Menarik Soal Salah Satu Atau Beberapa Diantaranya Bisnis Drama TV Eh Kebalik TV Drama Terutama Pada Sektor Pemasaran Jadi Saya Juga Menyimak Dengan Sangat Perhatian Pada Sektor Penentuan Harga Kebetulan Saya Dan Bu Yohana Itu Juga Pengamat Penentu Harga Determinan Harga Dari Sebuah Fenomena Kesenian Itu Juga Jadi Poin Menarik Belum Lagi Yang Juga Penting Dibahas Lebih lanjut Adalah Perpaduan TV Dan Teknologi Digital Yang Saat Ini Sedang Marah Dan Makin Progresif Ini Akan Memunculkan Perkembangan Lebih lanjut Saya Kira Ini Bisa Menjadi Salah Satu Topik Penelitian Lebih lanjut Di Masa Mendatang Jadi Program AMT Ini Memicu Kreativitas Kita Untuk Menggali Kemungkinan Penelitian Jadi Ini Jangan Lupa Itu Yang Hasil Yang Paling Menarik Dari Diskusi Kita Hari ini Dengan Membaca Buku Ini Kita Juga Mendapatkan Kisi-kisi Yang Belum Pernah Dibahas Di Kelas Ataupun Di Unit-unit Kesenian Yang Lain Soal Penentuan Menentukan Narasi Menentukan Harga Dan Sebagainya Namun Yang Mungkin Belum Ditemukan Adalah Soal Kritik Terhadap Drama TV Drama Itu Sendiri Tadi Kelemahan Dan Kekurangan Buku Sudah Dibahas Tetapi Masih Belum Masuk Lagi Ke Wilayah Bagaimana Kritik Terhadap TV Drama Itu Sendiri Terkait Dengan Hal-hal Yang Sifatnya Mungkin Agak Mereduksi Fungsi-fungsi Edukasi Itu Juga Menarik Tetapi Setidaknya Dengan Melihat Peluang Bisnis Ini Membuktikan Bahwa Film Itu Sekarang Jadi Medium Yang Sangat Populer Dibanding Bahkan Seni rupa Kalau Teman-teman Melacak Informasi Lebih lanjut Di Website Misalnya Anda Bisa Temukan Bahwa Bisnis Film Korea Itu Satu Film Korea Bisa Sama Dengan Penjualan Seribu Hyundai Atau Berapa Ribu Hyundai Jadi Bisa Dibayangkan Satu Video Klip Milik Blackpink Ataupun BTS Itu Ternyata Bisa Setara Dengan Penjualan Mobil Hyundai Korea Itu Sendiri Jadi Ini Yang Saya Kira Bisa Membuat Kita Kaget Kalau Ternyata Korea Mengapa Begitu Getol Membawa Drama Koreanya Untuk Menjadi Bagian Dari Bisnis Global Ini Bukan Perkara Ekonomi Kreatif Semata Tapi Ini Sudah Ekonomi Sangat Kreatif Selebihnya Komentar Saya Terhadap Narator Yang Mempresentasikan Ini Kelompok Ini Oke Hanya Perlu Ditambah Kritik-kritik Yang Lebih Dalam Ya Banyak Sisi Yang Bisa Dikutik Oke Itu Saya Kira Yang Terkait Dengan Produksi TV Drama Buku Yang Ditulis Oleh Anton Makhduri Sedangkan Yang Berikutnya Soal Business Design Buku Business Design Ini Ada Beberapa Top Hal Yang Ingin Saya Ungkapkan Satu Ini Menjadi Buku Yang Topiknya Cukup Menarik Bukan Cukup Memang Menarik Karena Di luar Buku Tentang Business Design Ternyata Ada Buku-buku Design Grafis Lain Jadi Saingan Buku Ini Misalnya Ada Buku Yang Berjudul Belajar Design Grafis Kemudian Ada Buku Judulnya Desain Komunikasi Visual Panduan Untuk Pemula Nah Ini Ada Buku Yang Judulnya Business Design Tetapi Juga Ada Buku Judulnya Business Design Dan Ekonomi Kreatif Anda Mungkin Tadi Gumai Dan Ginting Mungkin Bisa Melihat Komparasi Terhadap Dua Buku Ini Karena Kalau Bisa Dilihat Masing-masing Itu Akan Ada Perbedaan Dan Kesamaannya Enggak Itu Masukan Buat Kelompok Yang Membahas Nah Ketika Melihat Manajemen Bisnis Desain Atau Bisnis Desain Ini Kita Ternyata Mendapatkan Gambaran Tentang Proses Kreatif Di Balik Dunia Desain Dan Buku Ini Memang Menghususkan Pada Mempersoalkan Branding Perusahaan Karena Desain Grafis Itu Banyak Varian Kerjaannya Model Kerjaannya Lapangan Kerjaannya Bukan Hanya Soal Membuat Iklan Tapi Kalau Teman-teman Mempelajari Mata Kuliah Di DKV Sekarang Misalnya Memang Macem-macem Termasuk Membuat Buku Desain Buku Membuat Komek Animasi Bahkan Media Sosial Nah Ini Yang Belum Terejau Wantahkan Di dalam Kritik Gumay dan Ginting Dan Kawan-kawan Bagaimana Hubungan Bisnis Desain Ini Dengan Media Baru Kita Yang Dinamakan Media Sosial Jadi Ada Konten Kreator Yang Enggak Belajar DKV Memahami Medsos Sudah Cukup Apakah Pendidikan Desain Grafis Diperlukan Diperlukan Ini Pertanyaan Kritis Yang Bisa Dilan Kemudian Bisnis Desain Ini Ternyata Membuka Peluang Kerjasama Antara Individu Yang Juga Penting Termasuk Individu Dan Profesi Yang Berbeda Jadi Kita Sebagai Mahasiswa Ataupun Pengelola Seni Budaya Termasuk Desain Ini Kan Dapat Membuka Peluang Munculnya Kerjasama Kerjasama Jadi Mungkin Anda Tidak Belajar Desain Grafis Secara Khusus Desain Komunikasi Secara Khusus Tetapi Anda Punya Kemampuan Setelah Membaca Buku Ini Misalnya Buku Pendukung Lainnya Itu Untuk Menggabungkan Dan Membangun Satu Sistem Atau Mungkin Festival Baru Atau Kegiatan Baru Yang Juga Memiliki Basis Desain Yang Menarik Itu Itu Peluang Yang Mungkin Bisa Dimunjulkan Nah Yang Juga Belum Dibahas Adalah Keterhubungan Antara Dunia Desain Dan Teknologi Terbarukan Antara Internet AI Apakah Desainer Grafis Akan Hilang Nanti Setelah AI Berkembang Itu Menarik Untuk Dibahas Nah Pada Persoalan Harga Ini Saya Ingin Bertanya Apakah Ada Bacaan Di Dalamnya Terkait Dengan Reputasi Desainer Gumai Ginting Coba Diperhatikan Nanti Tolong Dijawab Apakah Reputasi Desain Itu Tidak Dibahas Di Buku Ini Karena Itu Soal Harga Dan Determinan Atau Indikator Yang Bisa Membuka Peluang Harga Itu Kan Disitu Tidak Ada Sama Sekali Nyebut Desainer Padahal Saya Berhubungan Dengan Desainer Itu Selalu Desainer Kelas Nasional Kelas Internasional Jadi Harganya Lebih Tinggi Daripada Yang Baru Lulus Dari Kuliah Itu Juga Perlu Kalau Tidak Ada Berarti Peluang Bagi Anda Untuk Ngeritik Buku Ini Nah Endingnya Adalah Buku Ini Sebenarnya Kalau Dirasa-rasa Bukan Hanya Bicara Tentang Bisnis Desainnya Tetapi Juga Belajar How To Be Kreatif Kreator Konten Kreator Jadi Anda Mungkin Anak Atau Mahasiswa DKV Misalnya Atau Mungkin Anak 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 Yang Terkait Dengan Dunia Itu Tetapi Kalau Tidak Dibekali Dengan Manajemen Pasarnya Ya Nol Seperti Hanya Profesi Seniman Tapi Tidak Dilatari Dengan Pendidikan Manajemen Saya Kira Kreatif Dalam Dunia Manajemen Ini Membuktikan Bahwa Bisnis Desain Ini Punya Peluang Untuk Menjadikan Kita Semua Yang Ada Di Dunia Desain Itu Menjadi Lebih Berharga Baik Di mata Masyarakat Maupun Di mata Teman-teman Yang memang Ingin Membuka Profesi Ini Sebagai Profesi Penting Di Indonesia Profesi Desainer Saya Kira Itu Pembahasan Dari Saya Selebihnya Mari Kita Diskusi Lebih Lanjut Misalnya Nanti Dilanjutkan Dan Tentu Aja Ini Menjadi Dua Buku Ini Akan Menjadi Peluang Untuk Membuka Berbagai Macam Kemungkinan Terima kasih Demikian Silahkan Dilanjutkan Baik Terima kasih Pak Mika Atas Tengokannya Ya Jadi Dan Kesimpulannya Adalah ANT Ini Juga Menyadarkan Bagaimana Pasar Itu Sendiri Dengan Bagaimana Pasar Dekati Dengan Berbagai Variasi Yang Menjadikan Menarik Pasar Dan Senang Dengan Kedua Buku Tersebut Juga Dengan Karakter Yang Berbeda Sehingga Membuka Peluang Kedunian Yang Membuat Kedunian Yang Lebih Unik Baik Selanjutnya Kita Akan Masuk Ke Sesi Tanya Jawab Baik Teman-teman Semua Yang Ingin Bertanya Bisa Mengajukan Raise Hand Kemudian Jika Sudah Saya Persilahkan Bisa Open Mic Untuk Mengajukan Pertanyaannya Kami Buka Bagi Tiga Pertanyaan Baik Penanya Pertama Silahkan Rucita Halo Selamat Malam Aku Mungkin Mau Nanya Buat Kelompok Pertama Tentang Langkah-langkah Yang Digunakan Dalam Proses Penusian Naskah Drama TV Apa 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 Terima 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 Silahkan Bisa Dijawab Untuk Dira Dan Kiki Baik Mba Rucita Jadi Langkah-langkah Yang Dapat Diambil Dalam Penulisan Naskah TV Atau Film Dapat Kami Jawab Langkah-langkahnya Itu Mulai Tentunya Mulai Dari Pengembangan Ide Dan Juga Konsep Berikutnya Ada Skrip Penulisan Skrip Atau Pembuatan Skrip Treatment Dilanjutkan Dengan Pengembangan Karakter Yang Mendalam Sesuai Paranya Terus Menyusun Struktur Ceritanya Dan Juga Dialog Alami Sesuai Dengan Karakter Tersebut Terakhir Diisi Dengan Previsi Dan Penyempurnaan Atas Penulisan Naskah Di Drama Atau TV Film Sudah Menjawab Mbak Dira Terima 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 Penanya Selan Selanjutnya Ada Hiromika Kasila Dipersilahkan Oke Saya Mau Menanyakan Pertanyakan Untuk Buku Yang Kedua Karena Zaman Sekarang Banyak Plagiasi Desain Itu Bagaimana Cara Agar Plagiasi Dan Bacakan Desain Itu Tidak Terjadi Baik Bisa Dijawab Kumai Atau Jinting Baik Baik Atas Pertanyaannya Terima Kasih Atas Pertanyaannya Saudara Hiromika Saya Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Dari Saudara Hiromika Yaitu Bagaimana Cara Agar Kebacakan Dan Plagiasi Dan Tidak Terjadi Ada Beber Cara Yang Bisa Kita Gunakan Pertama Itu Kita Bisa Menggunakan Watermark Pada Karya Kita Itu Merupakan Salah Satu Solusi Agar Tidak Terjadi Kebacakan Atau Plagiasi Kemudian Kita Bisa Menggunakan Plakon Portfolio Yang Memberikan Proteksi Pada Karya Kita Kemudian Kita Bisa Ajarkan Etika Dan Edukasi Pada Publik Tentang Menghargai Orisi Orisinalitas Pada Karya Itu Merupakan Menjadi Hal Yang Menjadi Pengurangan Menjadi Pengurangan Untuk Pembacakan Plagiasme Di Kalangan Atau Pada Zaman Seharang Demikian Yang Bisa Sampaikan Apakah Sudah Menjawab Baik Terima kasih Baik Kita Masih Buka Satu Pertanyaan Lagi Halo Aku Mau Tanya Ke Kelompok Satu Jadi Apa Saja Tahapan Utama Dalam Manajemen Produksi Film Dan Bagaimana Masing-masing Tahapan Tersebut Saling Mendukung Oke Mungkin Aku Gantian Jawab Ya Disini Tadi Siva Tanya Tahapan Utama Di Manajemen Produksi Film Nah Di Tahapan Utama Itu Kebagi Jadi Tiga Yang Pertama Ada Pra Produksi Yang Kedua Ada Produksi Dan Yang Ketiga Ada Pasca Produksi Nah Untuk Tahapan Pranya Itu Mencangkup Perencanaan Detail Terus Habis itu Ada Perencanaan Anggaran Atau RAP Lalu Ada Casting Artis Dan Aktor Selanjutnya Ada Pemilihan Lokasi Shooting Selanjutnya Untuk Tahapan Produksi Melibatkan Proses Shooting Di Lokasi Atau Di Di Studio Yang Jadwalnya Pastinya Sudah Ditentukin Dari Jauh Jauh Hari Terus Untuk Tahapan Pasca Produksi Mencangkup Edit Penambahan Efek Visual Musik Pendukung Sama Finalisasi Karyanya Tersebut Nah Masing-masing Tahapan Ini Saling Mendukung Untuk Pastinya Filmnya Itu Selesai Tepat Waktu Dan Juga Sesuai Dengan Target Yang Ingin Dicapai Cukup Menjawab Gak Cukup Terima Kasih Kiki Oke Sama-sama Baik Tadi Ada Satu Pertanyaan Dari Pak Mika Untuk Buku Kedua Untuk Ginting Dan Bumai Bisa Dibantu Dijawab Baik Tadi Pertanyaan Dari Pemika Tentang Reputasi Di dalam Buku Ini Dalam Buku Ini Oleh Suryanta Rusnan Reputasi Desainer Memang Menjadi Salah Satu Faktor Penting Dalam Menentukan Harga Jadi Dimana Si penulis Menjelaskan Bahwa Reputasi Yang Baik Dapat Meningkatkan Nilai Jasa Dalam Hal Desain Yaitu Klien Itu Lebih Percaya Pada Desainer Yang Sudah Terbukti Kredibilitasnya Seperti Itu Yang Ditulis Dalam Buku Tersebut Ginting Mungkin Ada Tambah Baik Ya Kalau dari saya Itu Untuk Penentuan Harga Itu Memang Terpengaruh Juga Untuk Jika Seorang Desainer Memiliki Sudah Memiliki Nama Itu Memulai Merupakan Nilai Plus Untuk Seorang Desainer Yang Sudah Terkenal Itu Untuk Untuk Penetapan Tarif Itu Bisa Masuk Dalam Seperti Poin Kedua Seperti Supply Dimain Makin Banyak Yang Butuh Makin Tinggi Tuntutan Maka Makin Mahal Desain Seperti Tuntutan Seperti Klien Butuh Desainer Yang Sukup Terkenal Bisa Gume Atau Ginting Bisa Menyebut Desain Desainer Desainer Di Buku Itu Enggak Yang Jadikan Sample Karena Tadi Yang Film Kan Udah Disebut Sama Gigi Sama Teman-teman Di Kelompok Film Nah Kita Kan Belum Tahu Desainer Indonesia Siapa Yang Mahal Ada Enggak Gak Gak Disebut Gak Gak Pegang Bukunya Maksudnya Gini Kalau Misalnya Di Buku Itu Gak Nyebut Itu Jadi Salah Satu Kelemahan Buku Sempelnya Gak Ada Gitu Di Kasus Gitu Gimana Ada Jawaban Nah Itu Kalau Gak Ada Ya Sudah Gak Apa Kalian Harus Lebih Fokus Lagi Nanti Kalau Bahas Buku Gitu Ya Jadi Kalau Diem Itu Tanda Kalian Gak Paham Jangan Gak Baca Cuma Satu Orang Yang Baca Oke Jadi Itu Pesan Saya Sebenarnya Satu Orang Harus Baca Beneran Jangan Main Dengan Kelompok Yang Satu Kerjaan Gitu Tapi Hanya Ngomong Karena Jadi MC Terus Tidak Membaca Itu Salah Rugi Rugi Kalian Jadi Ini Pelajaran Menarik Kita Oke Gitu Terima Baik Terima Kasih Pak Mika Baik Teman Teman Kita Sudah Sampai Sesi Terakhir Terima Kasih Yang Sudah Berpartisipasi Pada Rangkaian Acara Art Marketing Talk Ke 14 Pada Malam Hari Ini Berlah Berlah Sudah Selur Rangkaian Acara Pada Malam Hari Ini Saya Selaku Moderator Mengucapkan Terima Kasih Kepada Semuanya Teman Teman Semuanya Dan Bapak Ibu Semuanya Yang Telah Bertahan Sampai Akhir Acara Saya Vivin Selaku Moderator Minta Maaf Apa Terdapat Salah Kata Untuk Acara Selanjutnya Saya Serahkan Kembali Mas Bulung Selaku MC Terima Kasih Baik Terima Kasih Para Pemateri Terima Kasih Atas Materinya Sebelum Kita Tutup Acara Ini Mari Kita Foto Bersama Dulu Minta Tolong Untuk Teman Teman Yang Belum On Cam Silahkan On Cam Oh Cukup Banyak Ternyata Baik Di Hitungan Ketiga Kita Akan Mulai Foto Siap Pak Miklo Dengan Gaya Andalannya Baik Oke Satu Dua Tiga Lagi Sekali Lagi Sekali Lagi Oke Pak Miklo Bisa Ditahan Gaya Andalannya Dulu Baik Satu Dua Tiga Oke Bagus Terima Kasih Demikian Acara MT ke-14 Ini Sekali lagi Terima Kasih Untuk Pak Miklo Yang Telah Memberikan Awasan Baru Tadi Ada Kritiknya Juga Terima Kasih Pak Miklo Terima Kasih Juga Pak Dita Bu Yohana Terima Kasih Sudah Memimpin Kami Semua Untuk Berani Melakukan Ini Semua Terima Kasih Bu Yohana Sama-sama Kalian Hebat Baik Saya Tidak Lupa Mengucapkan Terima Kasih Juga Pada Teman-teman Yang Sudah Mengikuti Acara Ini Hingga Selesai Mohon Maaf Apabila Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Dari Saya Dan Juga Teman-teman Pemateri Baik Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Terima Kasih Pak Miket Teman-teman Semua Tinggal Satu Minggu Lagi Jangan Lupa Segera Lulus Lupa Sitlemah Trima